Hai tradisional atau bu soko tradisional kok wani wani gitu mendirikan satu lembaga yang tidak favorit karena kita lihat ini kita akan berbicara LPP KTA lembaga pendudukan pelatihan keterampilan Tosan Haji saya mau bertanya ke Om Yoyok Mas Teddy dan Mas Rudi sebagai penggagas ini kan udah zaman artisial interjenis gimana ngomong keris itu seakan-akan ngomong zaman dulu gitu zaman apa ya ya dibilang itu loko tradisional senjata tradisional atau bu soko tradisional kok wani wani gitu mendirikan satu lembaga yang tidak favorit karena kita lihat kalau di Solo ada isi ada kesehatan itu setiap tahun selalu ada kurang apa apa jatai kursinya itu berlebihan nah itu itu opok-opok nekat penyak temen-temen ini mendirikan satu lembaga yang tidak favorit gimana kira-kira nah begini jadi satu sisi menurut sejarah memang di Jawa Timur ini berkembang pesat perkerisan 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 baik itu dari membuat dan penikmat kolektor-kolektor dan sebagainya dan lagi banyak juga temen-temen itu yang aku kita belajar nangin di karena kalau kita cari langsera cari apa lebih banyak seluruh juga di Jawa Timur ini dulu di pasar turi ada lagi terus tapi kemana itu tapi dengan dengan begini kita membuat wadah untuk pembelajaran selain pembelajaran juga nanti ada keterampilan-keterampilan juga apa itu penyedia opo warangan dan kelekatannya dan ini juga membantu nanti kedepannya biar saya bisa mandiri secara ekonomi ekonomi kreatifkan iya, sering kreatif nengk-nengkuh nyoyok mungkin ya omongannya begitu lah saya ini sih ada monggo, penurut Mas Uji penurut Mas Uji ini seperti apa itu monggo, penurut Mas Uji kok penurut Mas Uji kok omongannya keris bukanya kovitulian saya ini ini yang ahli IT, monggo monggo, Mas Uji ya, kalau menurut saya ketika saya melihat reis, ini sebuah benar-benar kusaka yang memiliki nilai segar dan juga memiliki nilai seni dan Bungu Hanyu atau Pak Yoro ternyata pembuatan keris itu juga sebetulnya yang dikaliannya nah, ketika di era sekarang ini saya lihat juga sebenarnya penyuka keris itu juga banyak anak muda yang kalau dikasih keris itu tidak akan bangga untuk menemukan dia punya keris itu karena ada satu nilai sejarah selain itu ada satu unsur kekuatan tersediri yang masih diyakini sampai dengan saat ini nah, ketika mereka mendapatkan hal seperti itu terus mereka ingin tahu keris itu apa sih keris itu bagaimana sih dan cara membuatnya bagaimana itu mereka selalu mencari tahu mencari tahu nah, ketika mereka mencari tahu kemana dia akan tanya ya kalau ini, ketemu dengan Pak Yoyo bisa disahat kalau ketemu dengan orang yang tidak mengerti hanya sebatas setting di Google itu bisa menceritakan nah, itu kan jadi masalah bagi dan akan sangat berbahaya bagi satu nilai sejarah masa kita ini jawabannya benar, jawabannya salah jawabannya salah jawabannya salah, kalau itu masalah jawabannya karena itu benar-benar ide kenapa kita tidak pendidikan lembaga pendidikan, pelatihan, keterampilan, kota nasi supaya apa? itu menjadi salah satu kita perhubungan ketika orang-orang penyukaan setelah itu tahu tempatnya di mana kalau saya ingin tahu setidaknya dari sisi pengetahuan itu mereka akan dapatkan dengan tutup karena langsung ke narasumber yang itu yang terpenting kalau aku boleh ke Mas Tegi ya ini tapi dari om Lugin kan akan menurunkan suatu lembaga dimana disitu semacam ada ya Pak Kem ya sepanjang pengalaman Mas Tegi mungkin ya Pak Kem itu antara Yoyo Tumpu Jogja itu kira-kira opo ada kesamaan ada pemilipan apa ada ini ya Pak masing-masing impu itu kadang-kadang punya punyaan sendiri kan gimana Mas nah kalau dari pengalaman saya ya pertama kalau saya impu yang kamagigang ya karya-karyanya itu sudah jelas ya atau masih ada memang ada beberapa empu yang sama ya kayak yang saya lihat itu empu haryo terus empu kambi karya empu kambi itu saya dulu pernah lihat beberapa karyanya di salah satu masalah kris itu ternyata memang mirip ya jadi kayak pakem-pakem kayak sogoan itu ternyata apalagi kalian di look itu ada kayak ada rumusnya jadi saya sudah pernah bahas ya saya sudah pernah bahas di channel saya ya jadi sogoan yang pakem seperti apa termasuk gereneng harus di atas garis wadidah itu ternyata mirip gitu loh tapi di beberapa karya yang lain walaupun terlihat bagus ternyata kadang-kadang beda gitu loh terus akhirnya penasaran saya di banyak buku ya literatur yang pernah saya lihat salah satunya adalah buku belanda itu dari koleksi di museum belanda teman bu haryo punya dan beberapa buku yang kayak entiklopesi geris karya Pak Bambang itu memang contoh-contohnya itu banyak yang pakem lah istilahnya dan bendanya juga masih ada istilahnya seperti itu dan beberapa buku kuno lagi yang sekarang saya yakin nggak beredar saya pernah lihat jadi gambarnya masih tulisan tangan itu kalau nggak salah Pak Zainal patah itu dari Madura itu selain isoteris bahas-isoteris itu juga ada pakem-pakem tertentu jadi memang ada pakem kalau masalah perbedaan memang ada mungkin karena memang beda dulu atau gimana ya cuma jelas ada memang ada beberapa empu itu memang pakem-nya itu mirip itu seperti itu oke terus ya ini kalau keempunya sendiri pertanyaan yang sama kira-kira ya apa om apa apa empu ini ada ikatannya juga sehingga kadang-kadang itu berdiskusi atau atau gimana kalau pakem itu dari bersambung ke video berikutnya dan yang jelas pasti lebih seru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati